Baik terima kasih pemirsa masih di Dhamma Indonesia. Sedikit mereview apa yang ditanyakan oleh jamaah kita tadi Ibu Sri. Mengapa seorang muslim harus memiliki etos kerja? Cakep banget nih pertanyaannya. Silahkan ya. Alhamdulillah kenapa seorang muslim harus memiliki etos kerja yang tinggi? Rasulullah SAW adalah pekerja. Rasulullah SAW adalah mereka orang yang bekerja keras. Nabi gak pernah mendapatkan fasilitas sebagaimana para Nabi dan Rasul yang sebelumnya. Lihat kalau kita sirahnya nubuah. Yakni adalah perjalanan hidup Nabi dari mulai Nabi dari anak-anak Nabi sudah mulai mengembala. Nabi remaja Nabi sudah mulai apa? Nabi berdagang membawa dagangan daripada Siti Khadijah. Bahasa kita keren mah sales. Tahu sales? Bawa marketing. Cuman Ibu Bapak Adin Rahimahkumullah diajarkan oleh baginda Rasul Islam itu bukan agama yang ngajarin orangnya untuk nadah mulu. Setiap ada doa wali kulit doa ikhtiar. Jangan kita mikirin doa mulu ikhtiar kagak. Boleh kita doa bagus kita berdoa tapi usaha kuduk. Bu, pengen ibu lakinya supaya tambah sayang, tambah cinta, tambah ibu daging yang namanya dikasih uang belanja yang banyak. Pengen kagak? Cukup sama doa? Kagak. Kagak. Etos kerja ibu dulu tuh sama suami. Bagaimana caranya? Jangan hanya kita pandai menuntut tapi gak pandai memberikan kewajiban. Senyum aja depan suami, ibu senyum depan laki, sodakoh. Dibang senyum aja. Ibu masak walaupun perempuan kagak wajib masakin laki. Enggak. Perempuan kagak wajib masakin nyuciin baju laki. Kagak. Tapi karena ibu berbakti, ibu berbuat untuk memberikan kepada suami, apa yang ibu lakukan adalah menjadi ibad, menjadi sodak. Kewajiban ibu apa? Harus bisa memberikan sesuatu kepada laki. Jangan pernah menolak kalau diajak laki. Halo? Jangan pernah nolak kalau diajak, dipanggil. Kira-kira banyak gak yang begini? Banyak yang nolak apa banyak yang nurut? Beee. Sampai tuh laki kadang-kadang udah 17 kali dehem. Masih kagak enggak dicuel, malah tangan laki ditepak. Yang lebih parah lagi lakinya nyenggol, eh malah laki dikasih pantat. Mending pantatnya doang, sampai dalam-dalamnya dikasih. Udah dalamnya dikasih, dikeluarin, eh pakai denaannya sama laki. Emang bau bang? Astagfirullah. No tofilamin. Artinya adalah disitu etos kerja harus kita seorang ibu pun jadi ibu yang profesional. Bagaimana nih, kebanyakan kita kan kita jadi muslim nih punya penyakit kita tiga. Dengar ini, catat penyakit kita. Kurap, kudis, kutil. Apaan tuh? Kurap, kudis, kutil. Kurap, kurang rapi. Kita kerja di rumah asal kerja doang. Kagak pernah bagaimana kita menata pekerjaan kita biar bisa nanti diikuti oleh yang baik. Oleh generasi yang seterusnya. Mansana sunatan hasanatan. Palaku ajur kamislifah ini. Dia akan dapatkan pahala yang seperti orang yang melakukannya. Harus rapi kerjaan kita. Jangan sembron. Jangan as. Asal yang kedua. Kutil. Kudis. Apa kudis? Kurang disiplin. Oh. Disiplin kita kagak ada semau-mauunya kita. Ini kan penyakit orang kita susah banget diatur. Betul-betul? Solat aja diajarin kita jamah, diatur. Solat. Ratakan sapnya biar barisnya rapi. Solat aja di kudu disiplin. Ada waktunya inna solatakanat alal mus'alal mu'minina kitabam. Mau kuta. Nah ini kadang-kadang kita gak pernah ada disiplin. Disiplin apa? Disiplin tadi waktu dibilangin. Ini paling penting disiplin waktu. Kita ngaji semau-maunya aja. Ya ustaznya juga belum datang. Ini kadang-kadang. Kalau di pengajian nih. Ini aja di depan TV nih. Banyak begini nih. Datang yang tepat. Coba kalau ngaji dilian rutin mingguan. Bedeh. Kalau ngomong banyak. Itu ustaznya capek. Ngeguakan. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Berhubung ustaz kita udah datang. Harap segera kumpul. Jangankan yang jauh. Yang deket aja ngadengar. Apa jawabannya? Baru juga datang. Udah datang. Udah mulai untuk pengajian. Apa yang ngomong lagi belakangnya? Ngajinya itu-itu mulu. Udah kelar ngaji. Udah kagak ngaji. Udah kelar ngaji. Ini pengajian kelar. Dia kagak ngaji. Eh malah yang pulang ngaji. Diomongin sama dia. Apa dia bilang? Yang ngaji juga belum tentu masuk sorga. Astagfirullah. Nah kalau yang ngaji aja belum tentu masuk sorga. Apalagi dia gak ngaji. Lenyublak duluan di neraka. Betul apa betul? Yang ketiga. Apaan? Kut. Kut. Kurang telit. Kan ada pepatah teliti sebelum membel. Kenapa sekarang kerjaan kita-kita banyak lebih jadi korban? Korban pinjol karena kagak teliti. Udah dah disini aja. Tekor gue nerangin semua. Belum jelas urusannya. Terbur di telpon pinjol ntar ya. Bukan bu. Ini kan urusannya kalau ngaji begitu ya ada jelasnya Pak. Agreement yang jelas. Baik. Kami persilahkan ke jamaah dari Ikhwan atau bapak-bapak yang sudah siap. Ada Pak Budi insya Allah nanti akan dijawab oleh guru kita Ustadz Kasif Her. Silahkan Pak Budi boleh berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ya Ustadz. Pertanyaan saya apa kiat-kiat kita atau hal yang dapat memotivasi kita dalam membentuk suatu etos kerja yang islami. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiat-kiat dan juga motivasi agar terbentuk seorang muslim yang memberi kiat kerja yang tinggi ya. Dijawab nanti Ustadz. Sesaat lagi tetaplah di damai Indonesia ku.